Salam sejahtera saudara-saudari, pada hari ini saya akan mengongsikan seorang tokoh yang bernama Francis Thomas Madugel. Francis Thomas Madugel ialah uskup atau bisop pertama Labuan dan Sarawak dari tahun 1849 sehingga 1868. Francis Thomas Madugel dilahirkan pada tahun 1817 di Sweden, Hengen dan dia merupakan anak kepada William Adair MacDougall iaitu kapten dalam regimen ke-88. Manakanlah ibunya yang bernama Gil mempunyai sikap evangelis yang sangat kuat. Francis Thomas Madugel beliau meninggal dunia pada 16 November 1886. Francis Thomas Madugel ialah seorang yang berpendidikan di King College London pada tahun 1835 di mana dia berlatih sebagai pakar pada perubatan. Dan beliau mendapat martikulasi di sebuah universiti, ekfos dari Dewan Magdalene pada 28 Februari 1839. Francis Thomas Madugel belayar ke Borneo melalui Tanjung dan Singapura pada 30 Disember 1847. Tiba di Sarawak pada 29 Jun 1848. Christian telah bermula bertapa di Sarawak sejak tahun 1848. Dengan kedatangan Francis Thomas Madugel untuk menyebarkan agama Christian. Pada mulanya kedatangan Francis Thomas Madugel menyasarkan penyebaran Christian dalam kalangan bangsa Melayu namun akhirnya gagal seterusnya menyasarkan bangsa prebumi yang lain. Walaupun pada mulanya Francis Madugel merupakan seorang Christian yang bermakzab Anglican. Namun atas toleransi sesama Christian, akhirnya mazab Christian yang lain turut bertapak di Sarawak. Pada waktu itu mazab Christian di Sarawak mula bertambah dan tersebar. Antara mazab utama Christian yang terdapat di Sarawak adalah Anglican, Roman Catholic, Methodist, Sidang Injil Borneo S.I.B. Yang sekarang ini dipanggil BEM Borneo Evangelical Mission, Seven Day Adventist, dan The Salvation Army. Ini adalah merupakan mazab-mazab yang utama yang telah disebutkan. Namun masih terdapat banyak lagi mazab yang lain yang tidak dapat dipastikan bilangan sebenarnya. Mazab Anglican adalah merupakan mazab yang telah dibawa oleh Francis Madugel sendiri yang telah datang ke Sarawak pada tahun 1848 atas jemputan Raja James Broome. Francis Thomas Madugel adalah merupakan pengasas kepada mazab Christian Anglican di Sarawak. Beliau merupakan seorang doktor dan jawatan ini telah digunakan dengan sebaik-baiknya bagi mengambil hati penuduk di Sarawak bagi menyebarkan agama Christian. Dalam menyebarkan agama Christian di Sarawak, banyak usaha yang telah dilakukan oleh beliau. Antaranya adalah menubuhkan Borneo Church Mission, iaitu gerakan misioneri yang pertama yang telah ditubuhkan. Gerakan ini seperti yang kita tahu bahwa untuk menyebarkan agama Christian dalam kalangan penuduk di Sarawak. Selain itu, Francis Thomas Madugel juga turut membina sekolah-sekolah, gereja-gereja, dan dispensari. Sasaran awal Francis Thomas Madugel ialah orang Melayu. Dengan itu, beliau telah menjemput seorang Christian dari Singapura untuk berdakwah kepada orang-orang Melayu yang tinggal di Sarawak pada waktu itu. Dakwah mereka kepada akhirnya menuju kegagalan. Apabila berlaku tentangan daripada pemimpin dan masyarakat Melayu. Dengan kegagalan ini, akhirnya MacDougall mengalihkan sasaran kepada penuduk pribumi dan orang China. Usaha beliau ini akhirnya berjaya. Pengikut mazhab aglikan, kini dianggarkan seramai 200 ribu orang pada ketika itu. Mazhab yang seterusnya, yang ada di Sarawak ialah Roman Catholic. Roman Catholic mulai tersebar di Sarawak setelah kehadiran Fadda Edward Dunn pada tahun 1881. Atas jemputan keluarga, Bruk setelah usaha Francis Thomas Madugel untuk menyampaikan Christian gagal. Fadda Edward Dunn adalah merupakan seorang tokoh misioneri mazhab Roman Catholic. Fadda Edward Dunn ini juga merupakan seorang yang berpengaruh dan beliau berkemahiran dalam bidang pertanian. Kemahiran ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh beliau bagi menyebarkan agama Christian dalam kalangan bangsa Iban di pendalaman. Kerjayaan dalam menyebarkan agama Christian, Roman Catholic adalah disebabkan oleh sokongan keluarga Bruk terhadap agama Christian. Tidak mengira aliran mazhab lain. Walaupun pada dasarnya keluarga Bruk sendiri adalah pengikut mazhab ingilikan. Ketika penyebaran agama Christian oleh Fadda Edward Dunn, beliau telah berjaya membuka beberapa sekolah misioneri. Antaranya adalah St. Hart di Sibu, St. Tresa, dan St. Joseph di Kuching. Sekolah-sekolah ini masih ada sehingga sekarang. Gereja Inggrikan Lama yang pertama telah didirikan di Banting, Sri Aman, selepas selawatan Raja James Brooke dan Francis Thomas Mendugel pada tahun 1859. Gereja Banting diperbuat daripada Belian dan telah dirasmikan pada tahun 1859 pada Julai 17. Gereja Lama yang telah diubah suai itu masih digunakan oleh penganun agama Christian Iban di sekitar Banting sehinggalah sekarang ini. Francis Thomas Mendugel mengasaskan gereja Inggrikan pertama di Sarawak di Kuching yang terdiri daripada sekolah misi, klinik, perubatan Inggrikan yang pertama, dan penginapan untuk beliau dan istrinya, heretik pada 28 Ogos 1848 pada masa yang sangat singkat. Francis Thomas Mendugel menubuhkan misi perubatan di sana dan sekolah rumah di mana kanak-kanak dilatih dari bayi dalam prinsip agama Christian. Pada tahun 1853, beliau pulang ke rumah untuk menguruskan pemindahan misi daripada persatuan misi Borneo dan dananya berakhir kepada Persatuan Penyebaran Injil. Pada tahun 1854, beliau kembali ke Sarawak di Sarawak dan bekerja sebagai misi dan berkembang. Raja James Brooke meletakkan asas beliau untuk gereja Inggrikan yang pertama pada tahun 1849. Ia adalah gereja St. Thomas Kuching sekarang ini. Pada asas belian, kayu besi untuk gereja St. Thomas telah diletakkan Raja James Brooke. Raja gereja dan tanah pekuburan telah ditabiskan pada 22 Januari 1861. Struktur belian akhirnya digantikan dengan bangunan yang indah. Yang kita lihat pada hari ini, yang telah ditabiskan oleh Bishop Conwell pada 9 Jun 1956. Francis Thomas Medugal tiba hari St. Peter, yaitu pada 28 Jun 1848 bersama istrinya, Herety, dan segera menubuhkan klinik misi, sekolah perubatan Inggrikan yang pertama di Kuching. Pada tahun 1853, beliau pulang ke rumah untuk menguruskan pemindahan dan pemindahan misi daripada persekutuan, misi Borneo yang dananya berakhir kepada Persatuan Penyebaran Injil. Pada tahun 1894, kembali ke Sarawak dan bekerja sebagai misi. Dan semakin berkembang sehingga terbentuknya badan misi yang lain. Dan turut bekerjasama dalam kerja misi dan mempunyai anggota-anggota yang begitu ramai. Seperti mana yang kita tahu bahwa Thomas Medugal adalah uskuk. Yang pertama ditabiskan di England. Beliau adalah pakar bedah. Selepas besara pada tahun 1869, Bishop Thomas Medugal digantikan oleh lapan uskuk bishop lain yang berasal dari British. Yaitu pertama, yaitu Bishop Walter Chamber, Bishop George Patrick Hoss, Bishop William Robert Monset, Bishop Ernest Danny Logie Danson, Bishop Noel Baring Husson, Bishop Francis Stenberg. Joseph Tepinus Hollis, Bishop Nigel Conwell, Bishop Nicholas Ellen Bay. Selain itu, terdapat lima lagi bishop yang berasal dari pada Malaysia sendiri. Yaitu Bishop Basil Temenggung, Bishop John Leong Chi Yun, Bishop Madi Katip, Bishop Bole Lapuk. Dan beliau ini pernah menjadi Ash Bishop of South Asia pada tahun 2012 sehingga 2016. Dan bishop sekarang ini adalah Bishop Donald Jude. Oleh itu, Saint Thomas Katedral Kuching yang terletak di tengah bandar di mana tempat duduk bishop yang asalnya dibina pada tahun 1848. Ditabiskan pada tahun 1851 sebagai gereja asal dan pengkalan bagi misi gereja Borneo di Sarawak. Pada tahun 1968, Bishop Basil Temenggung telah dilantik sebagai bishop yang berasal dari Sarawak yang pertama yang dilantik kerusi tersebut. Dan bishop yang pertama yang sekarang ini diambil alih oleh Bishop Donald Jude selepas pesaraan beliau. Selepas pesaraan bekas Bishop Bole Lapuk. Oleh itu kemudian kediaman bishop adalah di Bishop House di atas bukit kecil di Kuching yang dikenali sebagai Bukit College dalam perkarangan katedral. Pada mulanya dibina pada tahun 1849 sebagai The Mission House dan berhimat sebagai dispensari pertama di Kuching. Setiap bishop memainkan pemerintah yang sangat penting dalam pembangunan berterusan dalam misi inggerikan di Sarawak sehingga seorang tempatan yang sesuai cukup bersedia untuk memimpin. Selepas banyak pencobaan untuk menubuhkan pusat pengajaran teologi pada tahun 1950 dengan pelbagai kejayaan, Bishop Conwell menubuhkan sebuah kolej khusus untuk melatih lelaki tempatan menjadi pendeta. Untuk menyediakan mereka menyediakan keuskupan bebas daripada bantuan luar, Francis Madugal menugaskan House of the Company dibina di kawasan katedral St. Thomas di Kuching. Bapak Peter Hawes telah dipanggil semula dari Ta'i Serian untuk menubuhkan pusat House of the Epipini. Sepuluh ordinan telah didirikan ke dalam kolej pada tahun 1952 dengan semua aktiviti berlangsung sementara di rumah Bishop ataupun rumah muskup. Pada 6 Januari 1953 bangunan-bangunan itu telah disiapkan dan didedikasikan untuk digunakan pada perayaan Epipini oleh itu nama bangunan tersebut dipanggil House of Epipini. Pada tahun 1971, kolej itu bergabung dengan Australian College of Theology Act, menawarkan kursus dalam diploma dalam kementerian dan diploma dalam misiologi. House of the Epipini kemudian berpisah daripada penubuhan dan mencipta kursus pentapisannya sendiri. Bertajuk sijil pelayanan Bishop pada tahun 1992 di bawah pimpinan David A. Edwards. Sebelum beliau digantikan oleh Warden Tempatan Pertama College, Bishop Eris Sumpijingan pada March 1992 menamatkan 144 tahun. Sokongan luar secara langsung untuk keuskupan. Untuk pengetahuan semua, kita bahawa House of Epipini didirikan semula untuk melahirkan generasi yang baru ingin mempelajari Alkitab Dan melahirkan pemimpin atau pendeta ataupun pastor dalam ilmu atau pemahaman secara Alkitabian. Setakat ini saja perkongsian saya mengenai seorang tokoh Anglican yaitu Bishop Francis Thomas Medugel Dan sedikit sejarah maksa Kristian di Sarawak. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!